Selasa 9 Juli 2019, Polres Pamekasan Madura, Jawa Timur melakukan mutasi 4 pejabat jajarannya di halaman Mapolres Pamekasan untuk menambahkan prioritas ginerja di lingkup kepolisian Polres Pamekasan. Empat pejabat yang dimutasi di kantor Polres Pamekasan tersebut yakni Kasat Intelkam AKP Joko Santoso yang diganti oleh AKP Awaludin Wijaya, Kasat Res Narkoba AKP Muhammad Syaiful yang diganti oleh Bambang Hermanto yang sebelumnya ialah mantan Kasat Res Krim. Kapolres Pamekasan AKP Teguh Wibowo mengatakan mutasi kali ini dilakukan pada dua tingkat Kapolsek yakni AKP Bambang Hermanto yang diangkat sebagai Kasat Narkoba dan digantikan oleh AKP Sudarisman sebagai Kapolsek Propo. Sedangkan Kapolsek Pademau AKP Sudarisman digantikan oleh Ibtu Suryono. Mutasi jabatan ini hal yang biasa dari Ibtu Sury, kemudian tujuannya untuk keinggaran, penambang lawasan dan lain sebagainya. Kemudian pada hari ini dilakukan seratus ribu jabatan Kapolres Pamekasan dari AKP Joko Santoso kepada AKP Awaludin Wijaya, kemudian Kasat Res Narkoba dari AKP Muhammad Syaiful ke AKP Bambang Hermanto, Kapolsek Propo, dari AKP Bambang Hermanto, Kapolsek Propo, Kapolsek Propo, Kapolsek Propo, Kapolsek Propo, Kapolsek Propo. Kemudian dengan informasi di barung di jabatan yang baru, saya segera menyesuaikan, kemudian menambah lebih baik organizasi Pembangsa Propo. Jadi, kualian yang mah, bisa keberkati atas medisasi dan loyalitasnya. Empat pejabat di jajaran kepolisian Polres Pamekasan yang dimutasi itu dilakukan guna untuk penyegaran dan menambah wawasan yang lebih baik ke depan. Dari Pamekasan Madura Jawa Timur, Rizky Adi Madura Channel melaporkan.